Intro Segala pencapaian di dunia ini dimulai dari impian. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan impiannya masing-masing. Jika kita bisa membayangkan impian kita dengan jelas dan mau memperjuangkannya, maka impian itu akan menjadi kenyataan. Halo Atomians dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan sukses. Perkenalkan, saya Sudi Sudjadi Diamond Master Atomi Indonesia. Hari ini saya akan membantu Anda semua untuk mengenal Atomi lebih dekat dan yakin bahwa bisnis Atomi itu layak untuk kita kerjakan. Kita semua pasti sepakat bahwa bisnis yang baik itu adalah bisnis yang memiliki legalitas, kemudian bisa menghasilkan pendapatan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu, kita perlu berpartner dengan perusahaan yang memiliki reputasi sebagai perusahaan yang besar, terpercaya, dan memiliki visi yang jelas untuk kesuksesan besar di masa depan. Kemudian, memiliki produk-produk yang mempunyai market yang besar dan juga berkualitas dengan harga yang bersaing untuk menjamin pembelian ulang dari konsumennya yang puas, serta memiliki sistem yang sudah teruji menghasilkan kesuksesan bagi mitra bisnisnya. Terus terang, tidaklah mudah menemukan bisnis dengan kualifikasi seperti ini. Kabar baiknya adalah akhirnya kesempatan besar itu sudah hadir bersama kita di Indonesia saat ini, yaitu Atomi. Mengapa Atomi? Alasan yang pertama, perusahaan. Atomi adalah perusahaan network marketing yang berbasis online shopping mall yang berdiri pada tahun 2009 di Korea Selatan. Saat ini sudah memiliki cabang di lebih dari 21 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia yang dibuka pada tahun 2018. Atomi adalah perusahaan penjualan langsung yang memimpin pasar dunia di mana Chairman Mr. Pak Hanggil merupakan anggota dari CEO Council of the World Federation of Direct Selling Association atau WFDSA dan ini merupakan perusahaan penjualan langsung Korea pertama yang tergabung dalam CEO Forum. Pada tahun 2019, Atomi meraih 100 million Export Tower Award. Di tahun yang sama, Chairman Mr. Pak Hanggil mendapatkan piagam penghargaan Presiden di hari perdagangan nasional. Atomi didukung oleh Kormar BNH yaitu perusahaan gabungan antara Kormar dan Kairi yang sudah berpengalaman dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan teknologi tinggi. Kormar BNH inilah yang memproduksi produk-produk Atomi. Untuk Indonesia, Atomi memiliki legalitas yang lengkap sesuai hukum seperti semua produk di website yang sudah memiliki izin BEPOM dan juga menjadi anggota APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, untuk memberikan kenyamanan bagi membernya dalam mengembangkan bisnis sehingga member bisa fokus pada kesuksesannya dan menjalankan bisnis sesuai kode etik yang berlaku. Inilah bukti dari Atomi sebagai perusahaan yang besar dan terpercaya. Alasan kedua mengapa memilih Atomi yaitu produk. Atomi menyediakan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari mulai dari produk kesehatan, produk kecantikan, makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Secara pribadi, saya dan keluarga rutin setiap hari menggunakan berbagai macam produk Atomi seperti odol gigi, sikat gigi, foam cleanser, shampoo, skin care, dan berbagai macam produk lainnya. Terutama produk suplemen kesehatan seperti vitamin C dan Hemohim. Khusus Hemohim, produk suplemen herbal yang dikembangkan oleh Kairi sebagai obat tradisional yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan diakui sebagai nomor satu untuk produk individual dan penjualan produk sejenis nomor satu di Korea selama tujuh tahun berturut-turut. Produk-produk yang dihasilkan Atomi ini mengikuti filosofi perusahaan, yaitu kualitas mutlak, harga mutlak. Mengapa Atomi bisa menjual produk-produknya dengan kualitas mutlak dan harga mutlak? Itu karena Atomi menggunakan strategi mastik. Dari kata masif dan plastik, Atomi memproduksi produknya secara massal tapi dengan tetap menjaga kualitasnya. Selain itu, Atomi juga memberikan jaminan uang kembali 100% jika konsumen merasa tidak puas dengan produk yang dibeli. Dan ternyata tingkat pengembalian produknya sangat kecil sekali. Hanya 0,19% di Atomi Korea. Dan ini merupakan yang terendak di antara industri sejenis di Korea. Dan hanya 0,17% di Atomi Indonesia. Ini menandakan produk-produk Atomi sangat disukai dan dicintai oleh konsumen-konsumennya. Di tahun pertama Atomi berdiri, akumulasi penjualan global Atomi kurang dari 1 triliun rupiah. Tetapi, seiring waktu berjalan, angka penjualan global Atomi terus meningkat dan mencapai lebih dari 19 triliun rupiah di tahun 2020 yang lalu. Tahun 2020, Atomi meraih Brand Top Award dengan akumulasi nilai ekspor sebesar USD 670 juta. Brand Top Award ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan atau brand yang memiliki nilai ekspor yang tinggi di tahun berjalan dan memimpin dalam mendistribusikan beragam produk di pasar global. Salah satu produk skincare unggulan yaitu Absolute Skincare Set meraih IR52 Jang Yong Seal Award yaitu penghargaan paling bergensi yang mengakui teknologi terbaik dalam pengembangan produk di bidang kosmetik. Atomi juga adalah perusahaan jaringan pemasaran pertama yang meraih sertifikasi Customer Center Management atau CCM. Sertifikasi CCM ini diberikan oleh Fair Trade Commission Korea Selatan. Dengan adanya sertifikasi CCM, Atomi sudah diakui sebagai perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya berpusat pada konsumen. Begitupun dengan manajemen perusahaannya. Atomi juga merupakan perusahaan jaringan pemasaran pertama di Korea Selatan yang mendapatkan sertifikasi ini. Alasan ketiga mengapa memilih Atomi yaitu rancangan pemasaran Atomi. Atomi menggunakan sistem binari dalam rancangan pemasarannya yang adil dan seimbang yaitu mengembangkan grup kiri dan grup kanan. Setiap member memiliki satu ID yang berlaku secara global dan untuk pasangan suami istri hanya memiliki satu ID saja. Unlimited Level yaitu tampak batas kedalaman bisa memiliki member dari semua negara cabang Atomi bisa diwariskan hingga tiga generasi dan keunggulannya adalah tampak tutup poin. Setiap produk Atomi memiliki poin PV yaitu poin value sebagai nilai tukar dan perhitungan dari mata uang yang berbeda dari semua negara cabangnya. Pembayaran komisi member dan kenaikan peringkat dihitung dari poin PV. Selain itu ada lima peringkat dealership di Atomi yaitu yang pertama sales representative yang akumulasi PV pribadinya mulai dari Rp10.000 hingga Rp299.999 PV. Yang kedua adalah agent yang akumulasi PV pribadinya di atas Rp300.000 PV atau sales representative dengan akumulasi kaki terkecil minimal Rp600.000 PV di bulan sebelumnya. Yang ketiga, special agent yang akumulasi PV pribadi di atas Rp700.000 PV atau agent dengan akumulasi kaki terkecil minimal Rp1.400.000 PV di bulan sebelumnya. Dan selanjutnya bisa dilihat di tabel peringkat dealership ini. Peringkat dealership ini bisa diperoleh dengan dua cara yaitu dari akumulasi PV pribadi PV pribadi yang dikumpulkan untuk meraih status dealership yang akan menentukan besarnya komisi yang didapatkan dan kenaikan peringkat. Akumulasi PV tanpa batas waktu selagi ID masih aktif. Yang kedua, akumulasi PV group. PV group yaitu poin yang dihasilkan dari pembelanjaan grup downline. Poin PV group bisa diakumulasi jika poin PV pribadi sudah mencapai minimal Rp10.000 PV. Di Atomi, ada empat macam bonus yang bisa kita terima. Yang pertama, bonus general. Ini adalah bonus yang diberikan kepada member berdasarkan skor masing-masing level yang diperoleh dari peringkat dealership dan perhitungan akumulasi PV harian terkecil downline. Atomi memberikan skor untuk perhitungan bonus general ini. Satu skor sama dengan Rp58.000. Mari kita lihat simulasi bonus general ini. Bila posisi kita sebagai sales representatif dan akumulasi masing-masing kaki kita Rp300.000 PV, maka skor maksimal yang akan kita peroleh adalah 5 skor dan nilai rupianya adalah Rp290.000. Bila posisi kita agent dan akumulasi masing-masing kaki kita Rp300.000 PV, maka maksimal skor yang akan kita peroleh adalah 15 skor dan nilai rupiah yang akan diperoleh yaitu Rp870.000. Bila posisi kita ada di eksklusif distributor yang tertinggi, maksimal skornya akan kita peroleh yaitu Rp300.000. Dan jika akumulasi PV masing-masing kaki Rp50.000.000 PV, maka nilai rupiah yang diperoleh adalah Rp17.400.000. Dan begitu juga seterusnya. Bonus yang kedua yaitu bonus mastership. Ada tujuh peringkat mastership di Atomic. Silas Master, Diamond Master, Sharon Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master, dan yang ketujuh yang tertinggi yaitu Imperial Master. Pemberian bonus mastership diberikan kepada member yang memenuhi syarat mastership di periode yang telah ditentukan. Terdapat dua periode setiap bulannya. Periode pertama yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Dan periode yang kedua adalah tanggal 16 sampai dengan akhir bulan. Bonus mastership ini diberikan sebanyak 20% dari total PV penjualan perusahaan dan diberikan berbeda-beda tergantung pada mastership yang kita miliki. Dari tabel kita lihat, untuk sales master mendapatkan 10% dan yang tertinggi, Imperial Master mendapatkan 0,3%. Bonus yang ketiga yaitu bonus promosi. Ini adalah bonus yang diberikan satu kali pada saat pencapaian mastership pertama kali. Sales Master akan mendapatkan satu set Atomy Defem, Satu Bok Hemohim, Satu Set Evening Care Foset. Diamond Master akan mendapatkan satu set Defem, Satu Bok Hemohim, Satu Set Evening Foset, dan uang tunai sebesar 13 juta rupiah. Charon Rose Master akan mendapatkan dua paket wisata, empat hari tiga malam, dan uang tunai sebesar 26 juta rupiah. Farm Master akan mendapatkan empat paket wisata, empat hari tiga malam, dan uang tunai sebesar 130 juta rupiah. Royal Master akan mendapatkan empat paket wisata, sebelas hari sepuluh malam, biaya sewa mobil, tunjangan operasional sebesar 25 juta per bulan, dan uang tunai 600 juta rupiah. Crown Master akan mendapatkan empat paket wisata, sebelas hari sepuluh malam, satu unit mobil, tunjangan operasional sebesar 60 juta rupiah per bulan, dan uang tunai 4 miliar rupiah. Imperial Master akan mendapatkan empat paket wisata, sebelas hari sepuluh malam, satu unit mobil beserta supir pribadi, tunjangan operasional sebesar 150 juta rupiah per bulan, biaya sewa ruko dengan sekretaris pribadi, dan uang tunai sebesar 12 miliar rupiah. Dan bonus yang keempat yaitu komisi pusat pelatihan. Komisi pusat pelatihan ini sebesar 6% dari total PV penjualan anggota yang terdaftar pada pusat pelatihan dan diberikan 2 kali dalam 1 bulan. Alasan keempat mengapa kita memilih Atomi, yaitu Atomi Success System. Anda semua sudah tahu bahwa Atomi adalah perusahaan yang besar dan terpercaya, memiliki produk-produk berkualitas dengan harga yang terendah, dan memiliki rancangan pemasaran yang sudah teruji sejak tahun 2009, tidak pernah berubah, dan menghasilkan kesuksesan besar bagi membernya. Terbukti, saat ini sudah ada 10 orang member yang mencapai peringkat tertinggi, yaitu Imperial Master. Kesuksesan ini bisa terjadi karena success system dari Atomi. Jadi, kita semua hanya perlu mengikuti saja. Follow the system. Kita harus rajin mengikuti success academy Atomi Global Seminar. One Day Seminar. Dan yang keempat, 100% Atomian. Itu adalah support system yang diberikan Atomi dalam mendukung membernya. Alasan kelima mengapa kita memilih Atomi, yaitu budaya Atomi. Atomi bisa mencapai kesuksesan besar karena memiliki budaya ini sejak awal berdirinya, yaitu budaya yang berpusat pada prinsip, budaya tumbuh bersama, budaya berbagi. Jadi, Atomi bukan hanya sekedar bisnis saja, melainkan ada nilai-nilai yang membuat Atomi layak untuk kita perjuangkan. Inilah lima alasan utama mengapa memilih Atomi sebagai kenderaan kita untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan. Peluang ini bisa kita kerjakan dari rumah atau dimanapun secara online maupun bertatap muka secara langsung. Kita hanya perlu mengganti pengeluaran bulanan yang biasa dikeluarkan untuk membeli produk-produk kebutuhan sehari-hari di supermarket konvensional ke Atomi Online Shopping Mall. Mulai menggunakan produk, mendapatkan manfaat dari produk, sharinglah dan ikuti sukses sistem dari Atomi. Sehingga kita semua akan mencapai kesuksesan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan bersama Atomi. Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa!